Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13 Di segmen kali ini saya akan bahas seperti biasanya 13 pertanyaan untuk HP yang saya pakai Kebetulan kali ini saya pakai Google Pixel 3 Yang saya beli di Bistore Dan ini saya beli di Bistore untuk kedua kalinya Yang pertama itu Pixel 3a dan ini Pixel 3 Bagaimana pengalaman saya? Saya akan rangkum di 13 pertanyaan ini Yang pertama langsung aja ya Bang apakah IMEI nya aman? Oke sekali lagi ya saya akan membahas hal ini Maaf jika teman-teman bosan Tapi mungkin ada teman-teman yang lain yang belum mendapatkan informasi tentang IMEI Untuk saat ini sinyal yang muncul di HP saya Saya menggunakan kartu Telkomsel Dan juga pernah saya pasang di Indosat itu aman Sejauh ini aman Saya sudah pakai kurang lebih hampir 2 mingguan ya Terus untuk di Bistore itu Diklaimnya garansi IMEI seumur hidup Di toko lain juga ada yang menggaransi IMEI nya seumur hidup atau lifetime Jadi kalian bisa langsung tanya-tanya ke sellernya Bisa via chat di toko sellernya Ada di toko online lah ya Banyak kalian bisa cari tahu di sana Oke pertanyaan kedua adalah Bang untuk Pixel 3 ini 2 tahun ke depan aman gak sih? Saya baru mau rencana minang nih HP ini Oke yang pertama Yang jelas saya katakan langsung di awal Baterai HP ini sangat boros Meskipun kalau dilihat dari review-review Konten kreator yang pertama kali beli HP ini ya Misalnya kayak di Droid Lime atau Gadgeteen Saya nonton di video mereka yang 1 tahun atau 2 tahun yang lalu Pixel 3 ini barunya saja Itu SOT nya hanya mentok di 4-5 jam Nah untuk kondisi yang saat ini kalian temukan di pasaran itu Battery health nya sudah dalam kondisi yang mungkin tidak segar lagi Ya rata-rata sih di angka 80%an ya masih Dan ini saya mendapatkan di Pixel 3 ini di angka 83% untuk battery health nya Dan dengan angka segitu saya mendapatkan SOT itu bisa 4,5 jam Bahkan bisa menyentuh 5 jam kalau penggunaannya itu hanya untuk scroll-scroll saja Saya nggak nonton Youtube dan hanya baca-baca artikel atau untuk share-share file pekerjaan gitu di kantor Nah sebatas itu saja bisa dapat SOT 5 jam Tapi saya jauh lebih sering dapat SOT itu di angka 3,5 jam saja Mentok 4 jam itu kalau saya lupa ngecas sampai di bawah 10% Itu baru dapat 4 jam Itu yang tentang 2 tahun ke depan Menurut saya chipsetnya ini mungkin di tahun ini masih mumpuni banget ya di Snapdragon 845 ini Tetapi ketika nanti menjelang 1 tahun penggunaan kalian Bisa aja chipsetnya itu sudah tidak mumpuni lagi Mengingat banyak aplikasi-aplikasi yang melakukan update softwarenya Dan juga kayak game-game lah yang ringan-ringan aja mereka update grafiknya dan lain-lain Dan mungkin itu berpengaruh terhadap performa di chipset ini Lalu berikutnya selain chipset tentu saja di bagian Ini ya agak panas sih menurut saya HP ini memang Tapi kalau kalian nggak nge-game itu aman Jauh-jauh banget aman Nggak ada masalah di masalah panas Kalau kalian nggak nge-game nih catatannya Kalau kalian nge-game ya ini ada solusinya sih Pakai kipas yang udah saya review kemarin Nah selain itu untuk update softwarenya nih Kalau kalian memilih HP ini untuk penggunaan 1-2 tahun ke depan Update softwarenya menurut saya masih bagus banget ya Ini masih dapat Android 12 stabil nantinya di akhir bulan ini atau awal bulan depan Saya rasa akan dapat di update-an Android 12 stabil Dan kalau Android 12 stabil itu menurut saya masih jauh lebih oke ya Daripada di XZ series ya Di Sony Xperia XZ series atau seri-seri lamanya LG kayak gitu Yang Snapdragon 845 juga Mereka hanya bentuk di Android 10 Nah kalau HP Google Pixel ini Meskipun sama-sama Snapdragon 845 Dia masih dapat Android 12 Jadi hal ini ya menjadi nilai plus nih Kalau kalian pengen minang HP ini Softwarenya nggak ketinggalan-ketinggalan banget Dan security patchnya justru malah lebih aman Karena kayaknya sih masih setelah Android 12 nanti dapat nih stabil Dia masih dapat update bulanan Mungkin masih 1 tahun ke depannya lagi Tapi udah nggak bakal dapat Android 13 kalau HP ini Oke berikutnya nih bang Snapdragon 845 tuh panas ya Terutama di HP Pixel 3 nih Kok saya pakai rasanya nggak ngapa-ngapain Cuma buka-buka Instagram misalnya Buka Facebook kok rasanya hangat Iya kalau kalian membukanya misalnya dalam kondisi siang hari Terus sore hari lah terutama Ini saya memperhatikan banget ya HP ini Kalau dipakai sore hari nih jam 4 sorean saya pulang kerja Buat scroll-scroll kayak gini Misalnya buka Twitter, buka Instagram Itu emang kerasa dapat panas Kayak lagi nge-game itu Nah tapi beda lagi kalau udah jam 9 malam Dia jauh lebih stabil suhunya Dan saya merasa ini cuma hangat aja enggak gitu loh Itu emang berpengaruh banget dalam temperatur atau suhu ruangan yang berada di sekitar kalian Jadi ya HP ini mungkin sangat sensitif ya dengan suhu di sekitar Oke kalau Snapdragon 845 nya panas menurut saya wajar sih ya Karena yang pertama itu chipsetnya kenceng Terus memang kalau di HP ini ya bodinya terlalu tipis sih menurut saya Mungkin sirkulasi udaranya juga tidak berjalan dengan baik di dalam sini Tapi yang jelas panas itu sebenarnya bagus Karena dia menyebar keluar Sehingga yang ada di dalam sini itu bisa Berkurang panasnya Karena keluar Ya efeknya enggak nyaman di tangan kita Solusinya ya pakai soft case ini Panasnya akan disebarkan ke sini Sekitar soft case kayak gini Sehingga tidak terlalu sakit di tangan Tapi ini bukan setrika ya Bukan Panasnya itu bukan kayak HP-HP Sony Yang seri Snapdragon 808, 820 itu bukan Ini masih dalam tahap toleransi yang cukup tinggi Bang cara cek region ini pertanyaan keempat ya Cek region pixel gimana Kalau kalian mau cek region pixel itu kan ada XJDM Atau Japan Domestic Market Terus ada yang Verizon Ada yang Global juga Kalian masuk ke setting Tentang ponsel Lalu label peraturan Kalau punya saya itu XJPAN ya Atau JDM Ya ini Kebanyakan sih Kalau yang kalian temukan di seller-seller di Indonesia Kebanyakan jual yang XJDM seperti ini Bedanya apa Bang dengan yang lain-lain Apakah ada perubahan di segi fiturnya Atau software-nya Secara fitur dan software itu Enggak ada sama sekali ya Ini hardware yang sama Terus dari Google juga sama Hanya pasar atau domestiknya saja Dan regionnya saja yang berbeda Mungkin kalau yang Verizon udah pada tau ya Itu gak bisa di UBL dan agak sensitif juga Untuk sinyal terus update software-nya Gak susah di oprek-oprek Tapi kalau yang Verdi JDM ini Dia lebih fleksibel lah Bisa kalian otak-atik lebih jauh lagi Lalu Bang Pakai charger bawaan HP lain aman gak Nah ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan juga Pakai charger HP lain itu aman gak aman Asalkan charger HP tersebut mendukung teknologi power delivery juga Misalnya chargernya Xiaomi nih Dia pakai charger yang 33 Watt Nah ini kan cuma mendukung power delivery 18 Watt Bang Apakah aman Kalau menurut saya sih aman-aman saja Karena ini Mau segede apapun charger-nya Yang masuk ke HP ini tetap 18 Watt aja Karena ya teknologinya udah disetting seperti itu Jadi gak perlu khawatir sih Tapi saran saya sih tetap gunakan yang Ya maksimal 20 Watt lah Gak usah yang gede-gede amat Kalau kalian punya Xiaomi yang 33 Watt itu charger bawaan Yang penting power delivery C2C ya gak masalah Isinya mungkin Kalau power delivery-nya aktif Akan lebih cepat ya Kalau punya saya ini pakai charger AUK Ini yang Swift Wall Charger ya Nah ini 20 Watt nih Tapi disini tertulis Outputnya tuh ada 3 tipe disini 9x2 sama berapa gitu Jadi maksimalnya 20 Watt Tetapi ada 3 pilihan tipe Yang 15 Watt, 18 Watt juga bisa Dicarger dengan charger ini Ini C2C ya Ciri-ciri nya power delivery itu ini Kenapa saya selalu mencari power delivery Karena Ini buat kalian yang belum tau ya Banyak sekali kasus Tentang IC chargernya Atau bagian konektornya sini Bermasalah ketika menggunakan charger Konvensional type A seperti ini Yaitu entah karena teknologinya dari Google Yang membuat HP ini Sensitive atau gimana dengan charger Bukan power delivery Tapi itu sudah jadi pengetahuan umum Bagi user Pixel Nah kalian yang baru meminang Pixel Sebelum beli charger Lebih baik kalian baca-baca dulu Di komunitas Kalian lihat chargernya itu yang cocok apa Kalau kalian kuat atau Bisa menemukan charger yang ori Ya tidak masalah Bagus tuh Malah lebih aman lagi Nah kalau saran saya kalian Misalnya susah nih Terus budgetnya terbatas Ya bisa pilih yang merek-merek Kayak gini Aoke Green Baseus Anchor Itu sudah bagus-bagus Oke ya Tentang charger itu Lalu nih Yang ke 7 Bang pilih Pixel 3 Atau Pixel 3a Oke Ini juga Pertanyaannya sudah saya bahas sebenarnya Tapi selalu masih ditanyakan Pixel 3 versus Pixel 3a Sebenarnya kalian bisa masuk ke Google Terus cari Pixel 3 versus Pixel 3a Nanti masuk ke GSM Arena Disitu dijelaskan Tentang spesifikasinya Head to head ya Chipsetnya Yang dipakai apa Nah Keduanya itu memang beda kelas Yang pertama itu Pixel 3 Flagship Yang Pixel 3a itu Untuk Ya kelas mid-range Atau entry levelnya lah Yang jelas berbeda adalah Dari frame Dan bodinya ini ya Belakang Bodi belakang ini Kaca dan plastik Terus Frame juga plastik Kalau di Pixel 3a Nah kalau ini memang sudah kelas Kelasnya flagship ya Pasti akan menggunakan material flagship juga Nah kalau untuk spesifikasi secara mendasar Yang bisa dirasakan ya Hampir sama aja Terutama sensor kameranya nih Belakang tuh Sama persis Hanya saja di Pixel 3a ini Sudah menggunakan shift Pixel ya Atau pixel shift ini Sebenarnya sama sih Keduanya sama Cuman di ini sudah Menggunakan visual core Yang mana Gambarnya akan jauh lebih tajam Tapi kalau kalian Nggak Nggak mencetak fotonya Di kertas yang besar Sebenarnya untuk dinikmati Di media sosial itu Nggak akan kelihatan banget Yang paling kerasa adalah Processing gambarnya Karena ini ya Dari segi Memory internalnya aja Dia masih menggunakan IMSI 5.1 Untuk Pixel 3a Kalau Pixel 3a tuh Sudah menggunakan UFS 2.1 Yang mana ini Jauh lebih kenceng Sehingga Pemprosesan gambar Yang didukung dengan Snapdragon 845 ini Jauh lebih cepat Jadi kalau kalian jepret Ngesave nya tuh Nggak terlalu lama Nah kalau di Pixel 3a Agak sedikit lama Tapi nggak lama-lama banget Ya ini Dari chipset Udah kelihatan ya Nah Bagaimana kalau Kalian Iblatnya tuh Ke baterai Jelas saya akan Menyarankan Ke Pixel 3a Udah Jangan kompromi lagi Karena saya sudah Pakai dua-duanya Maka saya bisa Menyarankan Pixel 3a itu Pilihan terbaik Menurut saya ya Mengesampingkan Performa Dan juga Dari sisi gaming Dan lain-lain lah ya Kalian akan jauh lebih nyaman Di Pixel 3a Atau kalau Mau lebih nyaman lagi Di Pixel 3a XL Kalian dapat update Androidnya cepat Baterainya awet banget Layarnya gede Dan juga Kameranya juga Sama-sama bagusan Dengan Pixel 3a Pertimbangannya itu aja sih Kalau Misalnya Di layar Dan apa Itu Perbedaannya tipis ya Di sini Di Pixel 3a Itu layarnya Emang agak sedikit Lebih besar ya Agak memanjang Memang Kalau HP ini Emang lebih Lebih kecil lagi Di Pixel 3a ini Tapi Ya Gak begitu beda lah Jujur Nyaman gak Nyamannya Pixel 3a menurut saya Lebih nyaman Lalu pertanyaan ke delapan Pakai powerbank Aman gak bang Ya Kalau kalian beli powerbank Saya saran kasih beli yang Power delivery ya Ini saya punya Di sini ada Anchor ini Dari kantor ini ya Ini kadang saya bawa Untuk Beberapa pekerjaan Di luar kota Kalau misalnya butuh Ngecas kamera Di sini power delivery ya Chargernya type C Itu type C Nah kalau kalian Ngecas di sini Itu Nanti di HP bisa Muncul Mengisi daya dengan cepat Tapi kalau kalian Ngecasnya di yang Type A ini Quick charge Itu gak akan muncul Jadi Kalau kalian mau beli powerbank Buat mendampingi Pixel 3a kalian Atau HP-HP Google Pixel kalian Disarankan untuk Memastikan bahwa Powerbank itu Mempunyai teknologi Power delivery Jadi Kalau saran saya sih Jangan terlalu sering Pake powerbank ya Secukupnya aja Atau seperlunya saja Dalam kondisi-kondisi Darurat Lalu pertanyaan ke 9 Pixel 3 Kameranya Full HD 60fps Bisa gak bang? Bisa Saya jawab bisa ya Jadi Kasusnya gini Waktu di Android 9 ya Atau di Android 10 Itu bisa di Full HD 60fps Tapi setelah upgrade Ke Android 11 Itu Full HD Di 60fps itu Dihilangkan Contohnya disini Nah disini kan Hanya ada Full HD Frame rate-nya Automatis Atau 30 detik Sebenernya Ini bisa Di 60fps Tapi di frame rate A Ini automatic Jadi Frame rate maksimalnya 60fps Tetapi ketika Dalam kondisi tertentu Dia akan turun Sampai dengan 30fps Kalau 4K-nya Jelas Hanya mentok Di 30fps Nah bagaimana Cara nge-locknya Supaya Full HD-nya Bisa 1080p 60fps Kalian bisa gunakan Kamera PX Ini Google Kamera Third Party Disini Kalian langsung Bisa Buat nge-lock Ke 60fps Nah di GigaM yang saya gunakan Ini GigaM PX Ini hanya Kalau pengaturan Standarnya Hanya Full HD Kalau mau Diganti 4K Itu di pengaturan Masuk pengaturan Baru 4K Nah Tapi gak ada pilihan 60fps-nya ya Nah ini Full HD-nya Bisa kita lock Di 60fps Nah itu Trick-nya Kalau kalian pengen tahu Oke Berikutnya Tips Biar sinyalnya aman Ini kembali lagi Ke pertanyaan pertama ya Biar sinyalnya aman Itu gimana bang Kalau biar sinyal aman Si Saya ya Yang saya lakukan Beli di Bistore itu Saya Udah Dua kali Tiga kali Xperia Sama dua kali Google Pixel Di Bistore Yang jelas Yang pertama Saya tidak pernah Melakukan reset Reset pabrik Atau Downgrade Saya gak pernah Kalau upgrade Sering ya Kalau upgrade Saya berkali-kali upgrade Dari Android 11 Ke 12 Juga Dan sinyalnya Masih aman Tapi kalau kalian Memang Beli Dan kalian Ada rencana Buat reset Pabrik Disini kan ada Ini ya Opsi reset Saya sarankan Jangan Kalau kalian Pengen HPnya bersih Kalian hapus Satu-satu aja Karena kita Gak tahu Apa yang dilakukan Oleh Bistore nya Supaya Sinyalnya itu Tetap aman Jadi Kemungkinan Kalau kalian Reset dari sini Atau Downgrade Settingan Yang mereka Lakukan itu Bisa aja Kereset Dan sinyalnya Bisa aja Kedeteksi Pegal Imeh Nah Saran saya Itu Terus Kalau kalian Misalnya Pakainya Satu operator Misalnya Telkomsel Yaudah Kalian pakai Telkomsel aja Jangan Kontak-kanti Provider Kalau menurut saya Begitu Karena Sejauh saya Melakukan Saya Belum pernah Mengalami Pegal Imeh Semoga Enggak Ini masih Aman-aman aja LTE Dan Saya tidak Melakukan Hal-hal Yang Terjadi Seperti Yang teman-teman Alami Mereka Banyak yang Wah Sinyal saya Hilang Sinyal saya Begini Setelah Ditelusuri Mereka Melakukan Hal ini Kayak Reset Pabrik Terus Kontak-kati Kartu Dan Itu Saya Menganggap Sebagai Penyebab Yang perlu Saya Hindari Oke Berikutnya Pertanyaan Ke Sebelas Charger Paling Bagus Buat Pixel 3 Terus Apa Bisa Digunakan HP Pixel Yang Lainnya Kalau Paling Bagus Menurut saya Charger Ori Bawaannya Kalau Ada Kalau Bisa Beli Di toko Online Banyak Charger Ori Pixel Tapi Saya Tahu Di toko Yang Mana Karena Saya Belum Pernah Beli Tapi Kalau Saya Lebih Pilih Opsi Alternatif Yang Pertama Saya Pernah Beli Ugreen Dan Yang Kedua Ini Oke Yang Penting Teknologi Yang Terpampang Adalah Power Delivery 20Wat Kalau Kalian Cari 18Wat Kayaknya Agak Susah Sekarang Yang Paling Kecil 20Wat Terus USBC yang bagus berikutnya bang mbanking terus dompet digital kayak sopipay ovo dana itu gimana oke ya di HP saya untuk mbanking saya pakai pca ini normal enggak ada masalah terus dana juga normal saya pakai dana juga enggak ada masalah setelah itu aplikasi lain kayak nih Tokopedia shopee dan e-commerce lainnya juga berjalan dengan lancar tapi ada juga beberapa teman-teman yang pakai Livin Mandiri dan juga BRI ya itu mengalami kendala di HPnya setelah update ke Android 12 beta maupun beta 3 maupun sampai ke beta 5 nah saya sih bisa beranggapan bisa aja nanti kalau di Android 12 yang stabil itu sudah fake ya harusnya fake sih karena sejauh kalian enggak melakukan UBL atau custom ROM dan root terhadap Google Play sekalian harusnya aplikasi-aplikasi tersebut bisa berjalan dengan aman di HP ini lalu nih terakhir pertanyaan ke-13 bug paling mengganggu di Android 12 beta dari beta 3 lah yang pernah saya pakai ya beta 3 beta 4 sama beta 5 itu apa aja satu hal ya yang paling yang paling kelihatan itu adalah YouTube studio ini nah YouTube studio ini paling parah tuh di beta 3 karena dia sering banget force close dan untuk mengakalinya supaya bisa normal lagi itu kalian harus menginstal aplikasinya lalu install lagi di playstore kayak gitu nah ini jadi permasalahan kalau kalian content kreator mungkin sangat terganggu dengan hal ini tapi kalau kalian hanya user biasa ya untuk menikmati konten multimedia ini enggak terlalu berpengaruh kalau di beta 5 ini sering banget aplikasinya reload dan kadang force close tapi enggak perlu install ulang lagi ini udah bisa tinggal buka lagi aplikasinya beres seperti itu oke teman-teman mungkin itu aja recap pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman sebagiannya mungkin ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab karena mungkin saya belum tahu dan belum mengalami hal tersebut atau pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya baca oke terima kasih sudah menonton semoga video kali ini bermanfaat buat kalian yang pengen minang Google Pixel atau user yang pengen main-main coba-cobain HP-HP Google Pixel kalian bisa mempertimbangkan dari 13 pertanyaan dan jawaban yang saya berikan terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh